Pemirsa Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin melakukan kunjungan kerja di Ponorogo, Jawa Timur. Dalam kunjungannya tersebut, WAPRES mendorong masyarakat mengembangkan holtikultura berorientasi ekspor, yakni pisang kafendis. Menurutnya kebutuhan pasar luar negeri cukup besar terhadap produk pertanian itu, sehingga berpeluang meningkatkan pendapatan masyarakat. Didampingi Geberlur Jawa Timur, Bupati Ponorogo, serta sejumlah pejabat kementerian, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyelenggarakan panin raya pisang kafendis di desa kecamatan Pulung Ponorogo. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Presiden berkesempatan memetik buah pisang bersama petani setempat. Sedikitnya terdapat 2,5 hektare lahan milik warga sekitar diberdayakan untuk mengembangkan tanaman pisang kafendis sejak tahun 2016 lalu. Pengembangan hortikultura tersebut merupakan program kemitraan antara masyarakat, petani, bersama sejumlah pihak, termasuk mitra perbankan. Menurut Wakil Presiden, peluang pasar ekspor buah-buahan cukup terbuka lebar. Ia pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Kita kembangkan seperti pisang kafendis ini. Menurut informasi yang saya terima, pasarnya itu sekarang, pasar ekspornya itu baru 1%. Jadi peluang pasarnya masih besar sekali. Dan ini kita ingin justru di dalam mengembangkan para petani, dan mendorong masyarakat untuk tinggal tetap di desa karena ada daya tarik dalam pengembangan pepertanian dan juga tentu mereka bisa hidup sejahtera. Diketahui tahun 2020 lalu, Jawa Timur menjadi provinsi penghasil pisang terbesar di Indonesia dengan total 2,6 juta ton atau 32 persen produksi nasional. Wapres berharap program pengembangan hortikultura ini terus dikembangkan agar kedepannya bisa meningkatkan ekonomi daerah serta kesejahteraan para petani pisang. Ega, Padria, JTV, Ponroko.